Guys, Omri kaget sekaligus seneng banget liat toko yang satu ini Omri udah gak sabar, pengen liat hewan-hewan disini satu per satu ya guys Let's go guys, ini kita mulai dari mana enaknya ya Ini Omri liat tokonya aja udah rame banget Dekorasinya bagus, temanya Halloween ini guys Ada kantong semar juga disana tadi Dan disini Omri mulai dari samping aja kali guys ya Supaya kita bisa liat semua hewannya Oke guys, nih di sebelah sini udah ada kecoak dong guys Astaga ini Omri juga punya dirumah Kecoak Madagaskar ini termasuk salah satu hewan yang cukup mengerikan dan menggelikan guys Lanjut di sebelah sini, kita liat ada apa ini guys Wah, tanimbar, ini panana tanimbar guys Ini salah satu kadal paling imut juga Di sebelahnya ada ular dong guys Ini ular piton kali ya Ini karpet piton jenisnya guys Cakep sekali loh Omri pingin loh punya yang kayak gini Tapi Omri masih belum dapet izinnya buat pelihara ular guys Asli, cakep banget guys Karpet python yang satu ini Di sebelahnya masih ada lagi Yang satu ini ternyata rainbow snake guys Atau orang-orang biasa bilang ular pelangi ya guys Dan dia ini asli Indonesia Sumpah, cakep banget ya Ada pelangi-pelanginya gitu warnanya guys Halo guys, Omri mau ingetin kalian semua Jangan lupa subscribe dulu Kita menuju ke 300 ribu subscriber Dan Omri punya hadiah buat kalian semua Nanti buat giveaway 300 ribu subscriber Jadi jangan lupa subscribe Terima kasih supportnya Langsung lanjut ke videonya lagi guys Kita lanjut guys Di sebelah sini banyak banget Ball python Ball python ini guys Salah satu ular paling jinak di dunia guys Ini dengan berbagai macam morph ya Bagus-bagus banget Warnanya beda-beda semuanya Di sini coba ya Omri mau lihat satu aja Yang mana enaknya ya Kita coba buka guys Coba buka Kita lihat dari dalam ya guys Ini Omri udah gak sabar Coba kita buka di sebelah sini Dan mana itu anaknya Tuh Bagus banget ya Ini warnanya apa ini Yang tau morphnya Coba kalian komen Dan centumin IG Kalau bener Omri kasih hadiah Nah yang satu ini adalah Karpet piton lagi guys Ada dua berarti Karpet piton di sini ya Yang satu ini ukurannya Udah jauh lebih besar Daripada yang pertama tadi Kalau gak salah guys Ular satu ini juga asli Dari Indonesia Cakep banget memang ya Hewan-hewan dari Indonesia Itu gak pernah gagal guys Semuanya cakep Dan juga semuanya itu Selalu membuat Omri terpesona Nah yang satu ini guys Coba kita lihat ya guys Tidak cuma reptil Di sini juga ada ikan dong guys Ini adalah ikan pemanah ya guys Archer fish ini Cakep bener Asli guys Ini airnya juga bagus Pencahayaannya juga bagus Ini ikannya kelihatan Bening banget guys Dan di sini Omri juga lihat ada ikan Where-where-where-where Kalau Omri dulu waktu kecil bilangnya ya Ini jenisnya adalah ikan black goose guys Coba kita lihat Nah di sini guys Ini adalah ikan black goose ya guys Ikan hantu hitam Biasanya orang bilang ini juga Ini kalau Omri dulu masih kecil Gak arti namanya Omri kasih nama ikan Where-where-where Oke guys Nah kita lanjut lagi guys Di sini masih ada ikan lagi di bawahnya Sama masih ada ikan archer fish juga Ikan pemanah ini Salah satu ikan predator Yang sangat-sangat keren juga ya guys Omri seneng banget Nah ini adalah ikan black goose lagi Yang masih kecil Dia ini suka banget bersembunyi guys Jadi kalau kalian pelihara Sediain pipa-pipaan gitu Boleh Atau kalian sediain Dia kayak gini Tumbuhan-tumbuhan palsu ini Juga bagus banget Buat dia main-main Dan sembunyi sebagai rumahnya Ikan black goose ini Oke guys Sudah selesai liatin ikan Sekarang kita lanjut Ke tengah sini guys Waduh Ini Omri bingung Harus mulai dari mana Ini bagus-bagus semuanya Coba ya kita dari pojok aja guys Dari pojok ini ada apa Ini guys Kalah jengkeng ini guys Tuh Scorpion Ini adalah Asian Forest Scorpion guys Omri juga punya di rumah ya Ini salah satu Hewan pertamanya Omri juga guys Yang eksotis ya guys Ini dia salah satu Kalah jengkeng paling jina Kalau kalian mau pegang Bisa banget Tapi Kalian juga harus kenal dulu Sama karakternya ya Kalau yang satu ini Adalah ular guys Ular kukri namanya Atau kukrisnik nih Ada tulisannya ya Kukrisnik guys Salah satu ular yang Baru pertama kali Omri lihat juga ini guys Cukup unik dan langka mungkin ya Mungkin kalian yang tahu Tentang ular-ularan Coba kalian komen ini Dari mana Asal ularnya Pakas dari Indonesia Atau dari negara lain Soalnya Omri baru pertama kali lihat Ada lipan merah juga disini guys Lipan itu adalah centipede ya guys Atau kelabang Tuh Banyak banget Omri kira Cuman satu ya Ini ternyata ada berapa Ini banyak guys Ini adalah centipede ya Dia masih ya Mirip-mirip sama milipit Tapi milipit itu yang gak berbisa Tapi kalau centipede ini Dia berbisa guys Jadi Kalau pelihara Hati-hati Jangan sampai tersengat guys Bahaya Dia itu punya racun guys Yaudah Kita tutup dulu ya Omri Takut ini guys Kita lanjut aja guys Ke atas ini ada Blue Tongs King lagi Kayaknya ini lokalitinya Sama kayak yang pertama ya Ini tanimbar juga Lucu Omri belum punya Yang jenis tanimbar ini guys Apakah Omri harus nambah guys Dan di sebelahnya ada Flying Snake Ulomi ber Ular terbang ini guys Coba kita lihat ya Ini dia Wah Ini pertama kali mungkin ya Omri lihat Flying Snake Gila gila Apakah hewan satu ini Juga asli Indonesia Sumpah keren banget Warnanya itu bagus Dan apakah dia Emang bisa terbang Omri belum pernah lihat Ular bisa terbang Mungkin lompat kali guys Lompat Mungkin gliding gitu loh Kayak Sugar Glider Lompat dari pohon satu Ke pohon lainnya guys Kita lanjut Di sebelah sini ada Brakepel Mafagans Kita masuk ke area Tarantula Tarantulaan guys Langsung aja coba Disini Omri mau buka dulu ya Tapi agak sulit guys Bentar guys Nah ini dia guys Omri udah berhasil buka Wih cakep banget ya Brakepel Mafagans Wih cakep juga Nah satu ini ya Omri belum punya Di rumah ya Di rumah Omri pelihara itu Ada Para si Pirek Pipe Oh bojongnya Lasiodora Paraibana guys Dan juga Brakepel Mafamuri Yang ini Omri belum punya Ini guys Apakah Omri harus Nambah jenis Tarantula lagi Kita tutup dulu Dan kita lanjut Sebelahnya ini apa Oh sama ya guys Brakepel Mafagans juga ya Ini Oh ini yang ini Yang ini guys Omri punya di rumah Lasiodora Paraibana Female ini Wah cakep sekali Ini guys Masih kecil Tapi dia ya Ini termasuk Salah satu jenis Tarantula terbesar Di dunia nomor 3 Guys Jadi dia itu Nama lainnya adalah Salmon Pink Bird Eater Jadi dia kalau udah besar tuh Makanannya bukan Jangkrik lagi Tapi adalah burung Bisa makan manuk Bisa makan burung Jadi kalian harus Hati-hati ya guys Jangan sampai tersengah Tapi dia itu termasuk Untuk beginner juga bagus Buat pemula ini Cocok juga kok guys Nah ada panana lagi Di sebelah ini Panananya banyak banget ini Dan Omri salvok Sama yang atas ini guys Ini apa Bagus banget ini Kandangnya bagus Tarantulanya juga bagus guys Merah banget itu Ada yang tau gak Ini jenis tarantula apa guys Omri Pengen nambah yang itu guys Nah coba ya Kita lihat lagi Brakepel Maham Bohme ini guys Omri juga belum punya Yang Bohme ini Kayaknya bagus loh Oh kayaknya yang tadi tuh Tarantula Brakepel Maham Bohme ini Tapi udah besar guys ya Ini masih kecilnya Wah bagus banget ya Kalau ini asli bagus guys Warnanya tuh mencolok banget ya Kakinya warnanya Orang-orang gitu Ini dia contohnya guys Ini udah besarnya kayaknya ya Ini sama ini Brakepel Maham Bohme juga Wih Warnanya bagus sekali Kakinya wafik sih Omri bakal nambah Yang satu ini Dalam waktu dekat guys Nah Yang satu ini juga ada Tarantula lagi Cakep ya Yang ini jenisnya Apa Omri juga kurang hafal Karena jenis dari Tarantula Itu ada banyak banget guys Omri gak bisa hafalin Satu persatu Mohon maaf ya guys Jadi kalian komen aja ya Ini jenisnya apa Nah Yang satu ini ada Panana Ini Halmahera Atau merah oke ya Omri punya Kalian satu ini di rumah guys Namanya Sea Blue dan Sea Brown Guys Mirip banget ini Sama punyanya Omri di rumah Lucu sekali ya Kadal panana itu Juga salah satu Kadal yang paling gampang Buat beginner Kalau mau pelihara ya Selain hewan Di sini juga ada Tanaman-tanaman ini guys Venus Flytrap Ini cakep-cakep ya guys Omri pingin juga Koleksi Venus-Venusan Kayak gini Tapi mahal loh Harganya Yang besar udah jadi Itu bisa hampir Sejutaan guys Mantep banget ya Ini apa ini Ini adalah Jerman Ulat guys Ulat Jerman Ini salah satu Ulat yang mirip Dengan ulat Hongkong Tapi Dia tuh lebih gendut-gendut Lebih gemoy-gemoy ya Apakah Omri harus beli ya guys Supaya kita bisa kasih makan Anak-anak kita di rumah Dengan kecoa Eh kecoa Maksud Omri dengan ulat Jerman ini ya guys Ini gemoy-gemoy banget Gendut-gendut Ini lebih kenyang ya Daripada makan ulat Hongkong Lebih baik beli ini kayaknya guys ya Yaudah lah nanti Omri bakal tanya Dulu harganya berapa ya Ini mantep banget ya Koleksi hewan di toko ini Mantep banget Sampai pakan aja juga disediakan ini guys Kita lanjut lagi guys Di bagian belakang loh Ternyata masih ada hewan-hewannya Loh ini mana ini ya Ini Omri lihat disini Ada nether snake guys Ular lagi Kayaknya ini ular pelangi juga ya Tapi ukurannya udah lebih besar Ini mantep ya Makanannya cicak Kalau gak salah ular pelangi ini guys ya Loh ini juga ada kandang yang cakep banget ya Bagus banget loh ini kandangnya Omri pingin ini Bikinnya gampang kayaknya Nah yang satu ini guys juga ada kandang akrilis juga Jadi kalian kalau beli disini Jangan khawatir sama kandangnya Udah disetupin Udah disediain ya Jadi kalian juga bisa beli sama kandangnya Ada tengkorak juga disana Bagus banget ini dekorasinya Ada juga makan makanan dan juga ada disini Omri lihat ada morai eel air tawar Hah ini unik banget loh Fresh tiger morai eel fresh water loh Kok isa ya di air tawar ya Oh ini emang yang jenis air tawar guys Jadi dia ini emang ada ya Morai atau tiger eel yang jenis dari air tawar Kalau Omri salah coba kalian benahin di kolom komentar guys ya Ini mantep banget ini Ini unik sekali Baru pertama kali Omri lihat Ada belut seperti belut morai air laut Tapi dia itu di air tawar seperti ini Asli guys Cakep banget ini Unik dan langka banget Wah Omri harus sih guys Bikin aquarium dan Omri pelihara tiger eel Seperti ini Kalian setuju gak guys? Kita lanjut di atasnya sini guys Ada glass catfish Wih Ini Ini kulilot juga ada Ini hewan-hewan unik semua disini guys Jadi Omri gak salah ini Grebuk satu toko ini ya guys ya Jadi itu ada lele kalian keliatan gak? Lele yang dia itu transparan Barangnya seperti glass Seperti kaca ya Makanya namanya glass catfish Nah ini juga ada ikan-ikan yang transparan semuanya Ini kok bisa ya? Ikan itu keliatan tulangnya loh guys Keliatan kayak duri-durinya Jadi kalau kita makan itu Ya banyak durinya ini guys Keliatan ini gak bisa dimakan Ini dagingnya dikit Banyakan tulangnya daripada dagingnya Yaudah disini Omri juga lihat guys Di bagian bawah sini Coba ya Omri tunjukin kalian Nah itu loh guys Kayak ada ular mini Kayak belut ya Tapi dia itu termasuk jenis ikan Ikanan luts ya guys ya Itu yang garis-garis di bawah itu Tuh 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 Bentar bentar Omri tunjukin yang lebih jelas mananya Nah ini dia guys ya Kayak cacing ya Kayak ular ya guys ya Tapi bukan Dia ini adalah jenis ikan Masih keluarga dengan ikan botia guys Keluarga luts Masih lucu banget Dia ini ikan perenang bawah Biasa di pasir-pasir Dan Omri salvok dengan aquarium yang satu ini Cakep banget ya Belum ada isinya ini guys Masih gak tau mau diisi apa ini Tapi warna airnya itu hijau Kayak gimana ya Kayak menyeramkan misterius Dan kayak gimana gitu rasanya guys ya Cakep banget ini Omri pingin jadi Aduh Omri kok jadi pingin nambah ikan lagi guys ya Dan disini ada belutang skin lagi Yang ini udah pasti tanimbar ya guys ya Beda Soalnya coraknya itu beda Jadi Omri tau Nah ada Emerald Trisking juga dong guys Omri di rumah juga punya Ini di terariumnya Omri tuh Eh lucu banget Lucu banget yang ini besar Sudahan guys Punya Omri masih kecil di rumah lo Eh eh Loh Jina lo Jina kayaknya Jina ini guys Dipegang gak kabur dia Tapi ya bukan dipegang sih Lebih gak kita ganggu aja dari depan kacanya ya Lucu banget ya Emerald Trisking ini juga salah satu kadal asli Indonesia Dan dia tuh cukup kuat juga guys Gak gampang mati Nah yang satu ini adalah retik ya Ini adalah retikulat python Atau ball python Bukan ya ini kayaknya retik ya Retik yang albino Albino retik ini cakep banget guys Ini bisa gedenya Gede banget pastinya ya Omri pengen pegang yang satu ini Tapi nanti aja deh Nanti Omri izin dulu Apakah boleh pegang retik yang satu ini Soalnya ini kayaknya mahal deh guys Mantep ya Matanya merah Artinya dia itu adalah albino guys Oke Di bawah sini ada scorpion lagi guys Dan Wih ada bulus albino Gila emang koleksi dari toko ini Gak main-main ya guys ya Ada sampe bulus-bulus segala loh Ini Omri juga punya di rumah Tapi yang biasa Bukan yang albino seperti ini Cakep banget ya Ternyata yang albino kayak gini guys Dan dia itu kayaknya galak Jadi Omri gak mau pegang dulu Oke guys Jadi itu dia ya Kita udah lihat semua Tadi hewan-hewan di toko Yang sangat-sangat unik ini guys Wah Mantep banget ya guys Coba kalian komen hewan mana Yang jadi favorit kalian guys Makasih udah nonton ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya